Itu merupakan sebuah penegasan kepada hidup kita. Dan moga-moga kita sebagai orang beriman kristiani masih diberi kesempatan, lagi-lagi diberi kesempatan. Saya sampai merenung di dalam doa-doa saya ya, betapa besar kasih karunia Tuhan yang saya dapatkan. Setiap kali saya bangun pagi, Tuhan memberikan saya kesempatan untuk selalu diingatkan, ayo berbuat baik, ayo berbuat baik. Maka dalam kesempatan masa pantang dan puasa, bukan hanya gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, menghindari makan ini, menghindari makan itu. Tetapi kita juga harus aksi, maka ada APP, Aksi Puasa Pembangunan. Maka secara konkret, badan kita, tangan kita mesti bergerak untuk juga memberikan sukacita kepada orang-orang yang kita jumpai. Jangan sampai di dalam penghatiman yang terakhir, kita dipisahkan seperti domba dan kambing. Siapa yang mau jadi seperti domba, di sebelah kanan, siapa yang mau jadi seperti kambing, di sebelah kiri, mendapatkan api yang tekal. Tuhan merului lah hidup kami umatmu, untuk kami dalam bekerja dan bersyukur. Surahkanlah semangat kekuatan dan iman, di kau jalan keselaran kehidupan. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Rohmu. Para Ibu dan Bapak, Saudari-saudaraku yang terkasih, teman-teman muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan Ekaristi pagi ini, kita masuk dalam hari Senin, Pekan, Prapaskah yang pertama. Kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan di pagi hari ini, di hari yang baru ini, dengan membawa ungkapan syukur kita, serta wujud-wujud pribadi kita, keluarga kita, dan juga komunitas kita. Kita juga bawa seluruh intensi pada pagi hari ini, baik yang tadi sudah ditayangkan, maupun yang ada di dalam hati kita masing-masing. Saya ingin berdoa secara khusus juga untuk Saudari Marta Kustawati yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya, dan juga berdoa untuk Ibu Sinta Meriawati yang sedang dalam masa pemulihan dari sakit COVID-19. Kita juga bawa saudari-saudara kita yang masih isolasi mandiri, juga saudari-saudara kita yang telah meninggal. Mari mengawalnya Ekaristi kita pada pagi hari ini, kita menyesali segala dosa dan kelemahan kita, agar kita sungguh-sungguh dilayakan untuk merayakan misteri suci ini. Ibu Bapak, Saudari, dan Saudaraku yang terkasih, kurang lebih ya hampir beberapa hari belakangan ini sudah mulai muncul Instagram dengan ID-nya secangkir air. Sebagaimana yang kita tahu, itu yang digagas oleh Romo Hadi Nugroho mengenai nasi yang dijual Rp5.000. Dua terakhir ini, kalau nggak salah Frater juga menemani ikut di sekitaran Boulevard Kelapa Gading untuk, sebetulnya Frater nggak ngapa-ngapain ya, hanya berdiri aja di situ ya, membantu untuk memberikan kepada Ojol, kepada super taksi yang membeli di situ, dan lain sebagainya. Lalu saya belum ada kesempatan pas jamnya saya ada Misa, ada macem-macem. Ketika saya melihat di Instagram, saya cuma merenung. Kalau nggak salah dibuat oleh Pak Andi Suwito ya, atau Pak Cecep juga ada di situ. Saya hanya merenung melihat, sebetulnya masih banyak Saudara dan Saudari kita yang membutuhkan. Banyak Ojol, banyak Supir Taksi, atau siapapun yang lewat, entah mungkin di antara umat-umat kita pun juga ada, yang entah berpartisipasi menyumbang, atau juga berpartisipasi membutuhkan nasi murah itu. Mungkin tidak tampak kelihatan, suka citanya seperti apa, tetapi saya merasakan, nasi yang sebegitu biasanya tidak mungkin lima ribu ya, ada nasi, ada ayam, ada emi, dan lain sebagainya, tapi mereka bisa mendapatkan dengan harga lima ribu. Mungkin buat kita, yang secara fisik, atau secara material, katakanlah berkecukupan, atau cukuplah, itu hal biasa. Tetapi membayangkan Saudari dan Saudara kita, yang memang kesulitan untuk mencari makan, untuk makan, harus mikir mengeluarkan uang sedemikian besar untuk membeli makan tiga kali sehari, ini ada nasi kotak harganya lima ribu. Saya membayangkan suka citanya luar biasa. Saya sempat pengen drama sebetulnya, jadi pakai baju biasa gitu ya, jalan ke arah boulevard, lalu saya pakai topi, saya mau beli, tadinya mau gitu ya. Saya pengen tahu reaksinya yang jaga ya, ada labelnya secangkir air. Sebetulnya secangkir air ini buat saya, saya mencoba merefleksikan, ada makna antropologisnya, ada makna filosofisnya, juga ada makna teologisnya. Antropologisnya jelas, sebuah cangkir dan ada airnya. Tidak banyak, sedikit, tetapi moga-moga bisa memberikan kesegaran. Dan itu melegahkan. Kalau kita minum gitu ya, habis kelelahan berjalan, minum secangkir air. Pasti secara manusiawi kita merasakan kesegaran, kelegaan. Secara filosofi, cangkir itu kan sebuah wadah. Bagaimana saya membayangkan kita juga hadir sebagai wadah, buat orang bisa berteduh, buat orang bisa singgah ke tempat itu, dan merasakan seperti di padang rumput. Dalam Mas Murdua Tiga juga dikatakan seperti itu. Secara teologis jelas, sebagaimana yang juga digambarkan di dalam bacaan Injil. Panjang sekali tadi bacaannya, tetapi bagi saya ini sangat menjadi sebuah peringatan. Sebuah cangkir, wadah, dengan air yang menyegarkan. Bagaimana Tuhan juga hadir kepada kita semua, yang dalam kesesakan, di dalam kesusahan. Tetapi Tuhan hadir dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Itulah keyakinan kita sebagai orang beriman Kristiani. Jangan-jangan, minimal saya, saya yang meninggalkan Tuhan Yesus. Alih-alih kita ekaristi, alih-alih kita berdoa setiap hari, tetapi sebetulnya hati saya, hati kita semua tidak mengarah kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kalau di dalam bacaan pertama isinya semuanya jangan, 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 jangan. Mungkin secara psikologis kita mengatakan itu tidak baik. Tetapi saya memahami dalam konteks ini, kata jangan itu merupakan sebuah penegasan. ketika sudah dikatakan jangan, apalagi dalam perintah, sepuluh perintah Allah, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Itu merupakan sebuah penegasan kepada hidup kita. Dan moga-moga kita sebagai orang beriman Kristiani masih diberi kesempatan, lagi-lagi diberi kesempatan. Saya sampai merenung di dalam doa-doa saya ya, betapa besar kasih karunia Tuhan yang saya dapatkan. Setiap kali saya bangun pagi, Tuhan memberikan saya kesempatan untuk selalu diingatkan, ayo berbuat baik, ayo berbuat baik. Maka dalam kesempatan masa pantang dan puasa, bukan hanya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, menghindari makan ini, menghindari makan itu. Tetapi kita juga harus aksi. Maka ada APP, aksi puasa pembangunan. Maka secara konkret, badan kita, tangan kita, mesti bergerak untuk juga memberikan sukacita kepada orang-orang yang kita jumpai. Jangan sampai di dalam penghatiman yang terakhir, kita dipisahkan seperti domba dan kambing. Siapa yang mau jadi seperti domba, di sebelah kanan. Siapa yang mau jadi seperti kambing, di sebelah kiri, mendapatkan api yang kekal. Tegunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salim dan kebangkitanmu, engkau adalah membebaskan kami. Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam Ekaristi pagi ini. Terima kasih kepada seluruh petugas di Turgi, Lektor, Prodiakon, Taktib, Pastior, Tim Afe, Hoster, dan kita semua yang hadir di dalam Ekaristi pada pagi hari ini. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu, semoga Allah Bapak yang maha baik senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara ku terkasih, pergilah, misah sudah selesai. Syukur pada Allah. Selamat menikmati.